dia itu lagi duduk di tangga sambil nyisirin rambutnya tapi yang saya lihat itu kepalanya itu bukan di leher di atas badan tapi kepalanya itu ada di pahanya sambil rambutnya itu digarugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channel jagat yang lalu oke pada kesempatan malam ini saya akan menceritakan kisah horor saya waktu saya kerja di Yogyakarta kenapa saya ingat cerita ini kemarin mas banyak waktu nonton video YouTube saya dia langsung messenger ke saya mas mas coba ceritain kisah horor mas waktu di Yogyakarta waktu kita kerja bareng itu mas saya akhirnya ingat-ingat lagi itu kerjaan yang mana dan saya akhirnya juga ingat Oh iya saya pernah digangguin itu waktu pertama kali kerja sama bareng Mas Benyok dan saya pun mengatakan sama Mas Benyoknya Oh iya Mas nanti bakal tak buatin ceritanya Oke Mas tapi Mas penyoknya sudah subscribe kan udah Mas saya udah subscribe karena saya lihat videonya Mas akhirnya saya penasaran sama ceritanya Mas waktu di itu di Yogyakarta Oke Mas nanti saya buatin ceritanya tapi pencaya jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini terus berkembang ya udah kita nggak usah lama-lama mari kita kita dengarkan kisahnya jagat tinggal lembut awi hai 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 waktu itu sekitar tahun 2013 saya mendapat tawaran pekerjaan di daerah Yogyakarta setelah itu saya mengajak adik saya yang bernama Ginanjar untuk ikut kerja membantu saya di Yogyakarta setelah itu saya menemui mandor yang menelpon saya yang memberi pekerjaan saya akhirnya saya diarahkan pekerjaan mana-mana saja yang bisa saya kerjakan setelah itu saya diantar sama mandor untuk pergi ke tempat mesnya para pekerjaan setelah sampai mes saya disuruh istirahat sama adik saya untuk memulai besok bisa pekerja setelah itu mandornya pergi akhirnya saya dan adik saya ngobrol di mas itu tapi saat saya ngobrol sama adik saya saya melihat dua wanita yang sepertinya baru selesai mencuci dari sungai tepatnya masih itu dari sungai emang dekat ya saya akhirnya cuma berpikir mungkin itu orang yang sedang orang yang sedang mencuci di sungai ketika kedua wanita itu lewat di depan mes saya kedua wanita itu menyapa saya sambil senyum saya pun juga balas dengan senyum terus saya tanya mbak baru selesai nyuci dan wanita itu pun juga menjawab yo iya mas saya baru selesai nyuci gitu dia jawabnya setelah itu kedua wanita itu pergi tapi adik saya itu nanya sama saya mas ngomong sama siapa ya saya jawab ya itu sama kedua wanita itu yang selesai mencuci adik saya pun bingung mana mas gak ada wanita ya ada itu dia baru lewat dengan perasaan gak percaya kayaknya dia akhirnya keluar dari mes itu dan dia mengatakan mas gak ada orang lewat kok mana yang lewat dengan rasa penasaran akhirnya pun saya juga ikut keluar loh saya ikut saya pun jadinya kaget loh tadi ada orang lewat kok leh dua wanita lu masa masuk nggak ada apa-apa kok ah mas tuh nakut-nakutin orang ya wis ya wis gak usah dipikirin yuk kita cari warung saya ajak adik saya ke warung setelah kita ketemu warung di area proyek itu saya pun memasang kopi sama ibu-ibu penjaga warung itu tapi aneh ibu-ibu itu melihat saya sepertinya kayaknya beda di perasaan saya dia itu mandengnya itu mandeng yang gak enak kalau saya lihat sambil bikin kopi dia itu sambil ngelirik saya ya setelah dia nganterin kopi akhirnya saya tanya bu kenapa bu ibu mengadang saya seperti itu ibu pun menjawab oh enggak apa-apa mas lemas pekerja baru di sini ya iya bu saya jawab kayak gitu ibu itu pun menjawab Oh pantas saya enggak pernah melihat Mas baru datang ya Mas iya bu Oh ya udah ya udah gitu jawabnya ibunya setelah itu saya ngobrol sama adik saya dan tiba-tiba datang dua orang yaitu mas penyok dan mas Aji kita soling perkenalan saya pun tanya sama mas penyok kalau masnya udah lama di situ dan dia jawabnya juga udah setelah ngobrol setelah ngobrol kita selesai ngopi kita kembali ke Mas dan di perjalanan kemas itu saya melihat ada dua rumah kecil ya tingginya sekitar satu meter lah itu kecil sekali saya melihatnya juga tidak aneh kok ada rumah kecil sekecil itu siapa yang bisa masuk saya berpikir seperti itu akhirnya saya kasih tahu sama adik saya lele itu ada rumah yang aneh yuk rumahnya kecil saya tunjuk rumah itu adik saya pun juga melihat oh iya mas aneh bikin rumah sekecil itu siapa yang menempatin Hai sambil berjalan akhirnya akhirnya kita sampai kemes setelah sampai sore akhirnya kita juga istirahat mempersiapkan besok untuk pekerja itu saya dan adik saya tidur sampai pagi harinya saya dan adik saya mau berangkat kerja ya sebelum kita kerja ya kita pastinya ke warung itu itu untuk sarapan dulu pada saat saya pesen nasi ibu itu ngomong sama saya Mas kedua wanitanya cantik ya Mas ya Mas gak suka ya sama kedua wanita itu wanita siapapun saya pun bingung saya tanyakan juga wanita siapapun ayah itu wanita yang selesai nyuci saya kaget saat itu masih saya kaget lho ibu itu kok juga tahu kalau saya melihat dua wanita yang selesai nyuci akhirnya saya tanya sama ibu itu lho bu itu beneran berarti manusia ya yang nyuci ibu ini jawab iya Mas itu manusia tapi manusia yang gak kelihatan sontak saya merinding lho kok kayak gitu Bu Iya Mas tapi yang dilihatin cuma Mas adiknya saya nggak dilihatin ya Enggak Bu saya jawab begitu ya udah Mas kalau kerja hati-hati maksudnya ibu ya Oh iya makasih maksudnya setelah itu saya berangkat sama adik saya untuk kerja sesampainya dikerjaan saya dan adik saya kerja seperti biasa dari pagi sampai siang kita istirahat setelah itu ya berangkat kerja lagi saat jam 1 siang menginjak jam 4 sore saya mau turun itu saya mau pesen kopi pas saya turun dari lantai dua saya melihat ada satu wanita yang sedang berdiri di dekat dinding dia itu sepertinya ngalamun kayaknya sedih dia sambil jalan saya lihatin terus kasihan saya tapi anehnya tiba-tiba wanita itu juga melihat saya seakan-akan dia itu sadar kalau saya lihatin tapi yang aneh juga wanita itu melihat saya itu seperti tatapannya itu sangat mengerikan seperti sangat benci pada saya nah saat saya sampai di warung ternyata Mas Aji dan Mas Punya pun juga di warung saya pun tanya sama Mas Aji dan Mas Punya Mas itu kok ada wanita yang sedang ngalamun kayaknya di lantai satu itu siapa Mas orang kantor ya gimana Mas Hai yaitu Mas di lantai satu dia itu lagi berdiri di dekat dinding dekat kolom itu tapi dia itu itu kayaknya lagi ngalamun sedih gitu kayaknya enggak ada Mas enggak ada yang enggak ada karyawan wanita di sini Mas semuanya kan cowok Mas enggak mungkin orang kantor Mas atau siapa saja itu enggak ada Mas masalah lihat mungkin Oh enggak Mas ngomong saya lihatnya itu juga wanita kok lu masa Mas iya wah Mas tuh bahaya enggak bahaya kenapa Mas Mas tuh kok malah dilihatin kayak gitu padahal di sini tuh enggak ada karyawan wanita tapi wanita itu melihat Mas nggak iya iya Mas saya pun dilihat tapi pandangannya itu seperti benci kepada saya Mas saya pun takut lu kan bener Thomas gitu jawabnya sih Mas punya ya udah Mas gak usah banyak tapi dipikirin Mas ya mungkin itu pengen kenal saja sama Mas tapi yuk hati-hati juga yuk Mas kalau kerja jangan kursa-kursu saya jawab ya Mas makasih setelah itu saya pesan kopi sama itu warungnya dan ibu warung itu pun juga nanya sama saya loh Mas dilihatin wanita cantik kok malah takut bagaimana toh sambil saya mau turut kopi saya kaget kok ibu itu pun tahu lagi saya akhirnya penasaran sama ibu itu siapa sih sosok ibu itu setelah selesai ngopi saya akhirnya berangkat ke kerjaan lagi pas waktu saya di tempat kerjaan pas juga Mas penyok sama Mas Aji ngantarin material ke tempat saya dan akhirnya saya pun tanya sama Mas penyok Mas penyok itu ibu-ibu warung itu orang bisa ya Mas ya Mas penyok pun menjawab dengan senyuman Oh iya Mas dia itu orang bisa dia itu tahu kawasan sini orang mana Mas orang blur berarti bukan orang asli sini enggak Mas dia juga bukan orang asli sini lah Masnya saya juga orang blur mas gitu kata kita jawabnya mas penyokong Oh gitu saya jawabnya gitu setelah itu saya bekerja seperti biasanya sampai sore sampai atan maghrib kita istirahat sholat dulu setelah sholat kita makan setelah makan kita ya sama setelah makan ya seperti biasa kita istirahat sebentar sampai jam tujuh jam tujuh kita mulai kerja lagi pas waktu lembur itu memang enggak ada kejadian apa-apa saya enggak melihat sosok apapun disitu saya kerja seperti biasanya akhirnya sampai kita selesai lembur kita pun juga istirahat keesokan harinya kita berangkat kerja lagi sama seperti sama seperti biasa saya juga enggak dilihatin apa-apa sama sekali sampai seminggu saya kerja disitu juga enggak ada kejadian apa-apa enggak ada makhluk apa-apa saya kerja seperti biasanya tapi pas minggu kedua itu memang bener saya mendapatkan gangguan yang luar biasa hari Senin saya berangkat seperti biasa Hai sama adik saya di pagi hari sampai siang hari kita kerja sama seperti biasa tapi waktu pas menginjak jam 6 sore tiba-tiba badan saya merasa enggak enak seluruh tubuh saya itu merinding tapi saya hanya berpikir mungkin saya masuk angin atau gimana akhirnya ya saya minum obat biar gak jadi sakit setelah itu saya kerja lembur seperti biasa tapi jam 7 itu saya sama di saya itu di lantai empat itu seperti ada itu seperti mendengar orang sedang nyinde jindinya itu saya dengarkan enak tapi kok ngeri saya dengar masa diproyek malam-malam ada orang nyinde saya nyinde nya itu pak lelok 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 ucap bagus co menenggang turut kayak gitu itu terus kayak gitu Iya saya akan nanya sama adik saya leh kamu dengar enggak ada orang gendeng Oh iya Mas saya dengar tapi siapa yang masih enggak tahu dan mungkin tetangga proyek sana sedang nyetel apa gitu tapi deket omah suaranya Iya lama-lama saya pun juga penasaran kok enggak berhenti wanita itu nyanyi wanita itu nyinden saya pun mencoba untuk mencarinya saya cari muter-muter dari sumber suara nah saya melihat satu ruangan yang sepertinya itu memang sumber suara dari situ saya deketin juga ruang itu berjalan dan tiba-tiba sampai di depan pintu ruangan itu saya kagetnya luar biasa saya melihat ada satu sosok wanita berbaju putih dan menggendong satu bayi rambutnya itu sangat panjang dia di membelakai saya saking kagetnya akhirnya saya pun nggak bisa bergerak kaki saya itu seperti kaku sambil saya dengerin lagunya itu makin lama makin lama kaki saya itu malah makin kaku saya sepertinya terpaku disitu dan memang nggak bisa gerak dan terus wanita itu nyanyi Hai tari lo le lo le lo le ku bucah bagus cuman nenggak turu begitu saking lamanya saya kaku kaki saya akhirnya wanita itu menoleh ke muka saya dan saat wanita menoleh ke muka saya tiba-tiba saya nggak sadar saya seperti sadar tapi enggak sadar Hai dan saya terjatuh pas saat terjatuh itu ternyata adik saya juga melihat saya terjatuh akhirnya adik saya pun lari mau nolong saya pas waktu adik saya mau nolong saya juga adik saya pun melihat muka wanita itu sangat menyeramkan mukanya itu banyak darah di sini matanya itu hampir copot satu dan sontak akhirnya adik saya pun menyeret saya untuk lari dari tempat itu saya pun akhirnya diseret ke tempat saya kerja pas juga saat diseret tiba-tiba wanita itu tertawanya sangat melengking di telinga saya saya itu masih sadar tapi saya terjatuh sepertinya udah lemes dan enggak 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 kuat ngapa-ngapain tapi saat diseret itu memang saya masih sadar ya itu ketawanya itu suangat-sangat ya ketawanya itu suangat melengking sekali setelah sampai di tempat kerjaan saya yang lampunya agak mudah terang setelah itu adik saya membacakan doa ke air dan membasuhkan air itu ke muka saya Alhamdulillah seketika itu Alhamdulillah seketika itu juga saya mampu untuk duduk dan mampu untuk memapak diri saya sendiri dan lama kita saling pandang-pandangan dan saling mempunyai rasa takut tiba-tiba Mas penyok dan Mas Aji pun datang Mas penyok pun tanya sama saya lu Mas kenapa kok mukanya pucat kayak gitu kau malah enggak kerja malah duduk kayak gitu Kenapa Mas saya yang belum bisa jawab adik saya pun menjawab mas-mas aku ke rumah masku mau lagi tiba-tiba ini mas lu ternyok mas gitu tanya maksudnya saya sama masku itu melihat kontil anak dia itu lagi nyinden tadi Mas tapi Mas saya itu nyari saat ketemu semua sumber suara itu Mas saya melihat mas masku itu tiba-tiba jatuh ya akhirnya saya tolong pas waktu saya nolong Mas saya melihat dari ruangan itu ada satu sosok wanita yang wajahnya sangat menyeramkan mas bajunya putih rambutnya panjang nasi ya akhirnya Mas penyok pun penasaran dengan pernyataan adik saya harus punya pun menjawab dimana Mas tempatnya ayo saya dianterin ya di saya pun menjawab maaf saya nggak berani ini mukanya serem Mas saya takut Mas penyok pun menjawab ya udah kalau nggak berani tunjukin arahnya dimana tempatnya dia itu Hai nanti saya tak coba kesana setelah itu Mas penyok dikasih tahu arahnya sama adik saya akhirnya Mas penyok pun datang ke ruangan yang tadi setelah sampai Mas penyok pun sambil saya teriak mengatakan Mas mana enggak ada apa-apa di sini Mas saya yang mendengar pernyataan mas penyok pun saya kaget semuanya ada di hati saya saya bilang kayak gitu Hai setelah saya merasa cukup tenaga akhirnya pun saya berdiri dan saya mengatakan sama mas penyok mas sama nggak ada saya baru lihat tadi disitu Mas enggak ada Mas ini konsol nggak ada apa-apa dengan perasaan yang bingung saya pun akhirnya duduk lemas lagi lama saya duduk lama saya duduk dan adik saya pun juga nemenin saya setelah saya merasakan tenaga saya kuliah akhirnya saya meneruskan untuk lembur lagi sampai jam 10 Alhamdulillah saya dan nanti saya sudah enggak mendengarkan suara-suara yang aneh-aneh sampai akhirnya kita pulang lembur dan kita mandi seperti biasa setelah mandi kita istirahat tapi seketika saya tidur tiba-tiba saya bermimpi bertemu dengan satu sosok kakek-kakek dari kejauhan kakek itu berjalan dengan tongkatnya yang saya lihat itu kakek itu rambutnya putih udah putih semua kumisnya juga udah agak-agak putih berubah tapi rambutnya panjang rambutnya panjang setelah mendekat sama saya kakek itu menyapa saya eh mas oh kamu tuh orangnya saya bingung akhirnya juga balik nanya kenapa Pak sama saya Pak Oh enggak kamu tuh yang dapet titipan yo ya saya tanya lagi sama bapak itu titipan apa Pak ini Mas kamu dititipin ini sambil saya lihat telapak tangan bapak itu saya pun kaget ini apa Pak kok nitipin benda kayak gini yo ini pengaman buat kamu jawab kayak itu tadi pengaman apa Pak terus pokoknya ini kamu bawa aja kamu mau pilih yang mana kamu mau bawa semua atau sedikit dulu ya sambil saya perasaan bingung saya lihat itu di telapak tangan kakek itu ada banyak sekali batu yang sudah terbentuk terus ada satu lagi yang masih saya ingat itu ada satu tongkat kecil tapi itu sepertinya saya terbuat dari tulang ya karena saya enggak enggak suka dengan benda seperti itu ya saya akhirnya menjawab dan menolak maaf Pak saya enggak suka sama benda-benda seperti ini lu gimana tahu ini titipan kok ya kamu harus ngambil maaf Pak saya jawab juga bukannya saya nolak tapi kan orang yang memakai benda seperti itu kan orangnya itu harus telaten Pak karena kan yang bisa membawa benda seperti itu orang yang bisa benar-benar bisa merawatnya bawang saya sendiri masih muda saya belum bisa merawat benda seperti itu Pak jadi tolong bapaknya ini bawa pulang lagi ya Pak karena saya memang belum mampu untuk merawat benda-benda seperti ini Oh ya weh seperti itu tapi nanti kamu mau ya kalau dikasih benda kayak gini ya kalau saya sudah mampu Insya Allah saya mau Pak setelah itu kakek-kakek itu pergi menjauh dan dan seketika kakek itu pergi tiba-tiba saya pun juga bangun dari tidur saya dan saya ingat itu sekitar jam jam setengah 2 malam dengan perasaan yang bingung karena saya teringat masih karena saya masih teringat dengan mimpi itu akhirnya pun saya pergi ke kamar mandi untuk kubutu dan sholat setelah sholat akhirnya saya tidur lagi sampai pagi Alhamdulillah saya nggak mimpi lagi sampai pagi akhirnya akhirnya saya pun juga bekerja seperti biasa bekerja dari pagi sampai mau lembur lagi nah nah pas waktu lembur itu Mas penyok sama Mas Aji dan sama satu lagi temennya saya kurang tahu namanya si temennya ini ngomongnya itu seperti nggak punya aturan asal misuh gitu kayaknya nah pas temennya Mas penyok dan Mas Aji itu ngelihat dua rumah itu dia pun manggil Mas penyok dan Mas Aji Mas Mas itu kok ada dua rumah bagus ya kecil-kecil mungil-mungil gitu buat siapa sih Mas nah karena saya mendengar pertanyaan seperti itu yang saya pun juga penasaran saya pun ikut mendengarkan jawabannya Mas penyok dan Mas Aji tapi Mas penyok menjawab oh itu rumah itu nggak boleh diapa-apain itu itu rumahnya makhluk yang berada di sini dan yang ditempatkan di situ sama sesepuh sini dulu gitu katanya yang karena temennya Mas penyok dan Mas Aji ini orangnya asal ngawur dan suka misuh dia pun mengatakan Allah aku nggak percaya sama kayak gitu Mas itu apaan itu tipu-tipuan nah saat dia mengatakan seperti itu Mas penyok pun juga melarang bus nggak punya bus nggak boleh kayak gitu Mas itu kan memang keyakinan orang-orang Jawa akhirnya temennya Mas penyok pun sepertinya mengambil batu dia mengambil batu mau dilemparin ke kedua rumah kecil itu tapi Mas penyok pun udah ngelarang Mas jangan nggak itu nggak boleh beneran itu nggak boleh tapi temennya Mas penyok itu sepertinya mengengkel dia itu susah dibilangin akhirnya temennya Mas penyok pun melempar akhirnya temennya Mas penyok pun melempar apa itu tapi bagus sih Mas mungil tapi nanti besok kita tata lagi yo gitu katanya pas selesai dia mengatakan seperti itu tiba-tiba temennya Mas penyok ini sepertinya nggak sadar dia itu langsung melotot matanya dan langsung dia itu berjalan dia langsung berjalan turun dia langsung berjalan turun tapi anehnya matanya itu menatap ke depan dia itu turun ke tangga tapi sepertinya dia itu nggak melihat ke tangga itu tadi dia terus menatap ke depan tapi dia sambil turun tapi anehnya dia itu nggak jatuh atau kepleset sampai di bawah dia terus turun dan diikutin juga sama Mas penyok Mas penyok sepertinya sudah penasaran dan Mas penyok sepertinya sudah tahu kalau temennya itu kerasuhan dan diikuti terus sampai kemes bener ternyata temennya itu kesuluruhan temennya Mas penyok itu kesuluruhan ya sama seperti gendengan tadi seperti gending tadi karena Mas penyok juga takut akhirnya Mas penyok pun bingung dia datang lagi ketempat saya Mas Mas itu teman saya kesuluruhan itu gimana Ayo aduh ini sudah salah kaprah dia itu Mas saya jawab ini saya enggak tahu Mas tadi kan Mas saya dengerin kan Masnya juga udah bilang kalau nggak boleh kurang ajar sama tempat itu tapi dia malah menantang kayaknya iya Mas tapi dia itu teman saya Mas saya bingung ya saya jawab lagi Mas Mas itu kan ibu warung katanya orang bisa coba Mas Mas bilang sama ibu warung Mas penyok pun jawab Oh iya ya Mas kok saya bisa lupa tadi akhirnya Mas penyok pun datang ke ibu warung itu dan dia minta pertolongan sama ibu warung akhirnya ibu warung pun datang ke temannya Mas penyok yang kesuluruhan yang saya lihat ibu warung pun tingkatnya juga aneh sepertinya ibu warung itu sangat-sangat sopan dan sangat takut sama makhluk yang merasuki temannya Mas penyok sambil seperti ini ibu warung pun mengatakan Simba Simba kenapa masuk ke sini dan makhluk itu pun menjawab salai Sopo om aku disawat karu waktu yoi kiyaki berhati dengan nembut ibu warung pun juga menjawab oh gitu Mbah maaf ya Mbah putu nih nggak tahu jadi mohon Simba nya kerso untuk keluar ya dan sosok itu pun menjawab lagi Oh nggak bisa ini sudah kurang hadir sama saya dia harus mati disini dan dia harus jadi makanan saya disini karena sudah menyebelehkan saya sambil perasaan takut Ibu warung pun menjawab jangan bahwa Uwes bukan urusanmu Uwes jadi urusanmu makhluk itu dengan perasaan yang sangat bingung Ibu warung pun menjawab Mbah saya minta tolong dengan sana tolong ampuni anak itu dia masih kecil dia belum tahu mana yang benar dan salah tolong ya Mbah saya sangat minta tolong dengan sana makhluk itu pun diam lama dia nggak ngomong akhirnya makhluk itu pun ngomong oh yowes kalau kayak gitu tapi satu saya ingatkan ojo tibale ini meneh gitu jawabnya dan ibu pun menjawab oh iya Mbah terima kasih karena cucunya di maafin apa Mbah ada keboruan yang lain selain ini makhluk itu pun menjawab tiba-tiba saya lihat anak muda itu tadi lemes sepertinya pingsan dia setelah itu ibu warung yang pun memberi minuman yang sepertinya didoain nggak lama kemudian anak itu pun bangun karena adanya kejadian seperti itu akhirnya saya pun tidak melanjutkan untuk lembur saya akhirnya istirahat dan saya pun mandi nggak jadi lembur saya dan adik saya pun istirahat pas waktu saya istirahat itu saya ngobrol sama adik saya kok ada yang makhluk seperti itu ya ternyata kita salah nih rumah itu itu bukan rumah main-main iya mas untung kita nggak ngapa-ngapain rumah itu mas cuma ngerasain lucu aja saya jawab yowes 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 kita tidur lagi yow mas ayo tidur saat itu saya tidur sampai pagi pagi harinya saya juga siap-siap bekerja seperti biasanya saya kerja lagi nah pada waktu saya itu lembur sekitar jam 8 malam saya itu mendengar lagi suara sinding nyusama seperti kemarin karena saya tahu itu bukan manusia akhirnya saya menjauh lagi sama adik saya lele kamu juga dengar nggak adik saya pun mengangguk yow mas saya dengar nah terus gimana ini jadi lembur kok enggak adik saya pun menjawab ya lembur tuh mas nanti kalau kita terlalu fokus sama makhluk seperti itu kita malah nggak dapet uah nggak terus gimana kalau kita kerja nggak dapet uah ya karena adik saya menjawab akhirnya saya terus nunggur tapi kamu nggak takut oleh dia menjawab pun nggak mas saya nggak takut tapi yang penting kita nggak nyari dia lagi mas gitu katanya oh yowes 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 yow kita kerja lagi kerja sampai jam 10 malam kita sama seperti biasa kita istirahat kerja sampai jam 10 malam dan suara itu terus sampai jam 10 malam itu terus kering kayak gitu tapi kita berdua memang nggak mau menggubris makhluk itu biarkan dia senang di tempatnya dan kita juga nggak mau ganggu dia tapi di malam yang kedua pas waktu saya lembur lagi sekitar jam 8 malam lagi tiba-tiba lampu yang saya buat penerang di lokasi kerja saya tiba-tiba lampu itu mati ya akhirnya saya suruh adik saya untuk benarin kabelnya sambil saya sentri pakai HP memang nggak ada jalur yang rusak tapi kok aneh lampunya mati saya berpikir mungkin lampunya yang rusak dan setelah saya dan adik saya mau meninggalkan tempat itu untuk mengambil lampu yang lain tiba-tiba lampu itu nyala lagi ya saya akhirnya bingung lho kok nyala lagi nih yaudah kita lembur lagi pas waktu saya sampai di tempat kerja itu tiba-tiba saya melihat ada satu sosok wanita lagi dia itu lagi duduk di tangga sambil nyisirin rambutnya tapi yang saya lihat itu kepalanya itu bukan di leher di atas badan tapi kepalanya itu ada di pahanya sambil rambutnya itu di garugi sontak saya dan adik saya pun lari pada saat saya dan adik saya lari itu saya mendengar wanita itu tertawa sangat gancang sekali karena saya dan adik saya mendengar ketawa yang belum gincang begitu lari kita itu seperti orang galapan kita lari menuju mes gak mau lombor lagi dan saya akhirnya berunding sama adik saya gimana nih kau kayak gini terus mending kita pulang aja ya nih dan adik saya pun menjawab ya mas mending kita pulang aja lah gak usah diterusin kerjanya gak nyaman mas kalau kerja kayak gini mending kita pulang setelah kita sudah selesai berunding saya dan adik saya pun mandi dan setelah jam lembur itu selesai mas penyok akhirnya juga datang ke mes dan dia nanya mas kok gak lembur tadi mas iya mas kita gak lembur besok kita mau pulang lah loh kenapa mas ya saya udah gak petah disini saya kayaknya kerja disini gak nyaman mending saya pulang aja oh ya udah mas nanti kapan-kapan kalau ada kerjaan yang lain tolong dikabarin lagi mas tapi jangan ditemati oh iya mas saya minta nomor HPnya masnya akhirnya kita bertukar nomor HP setelah itu kita istirahat seperti biasa besok paginya saya nemuin mandor dan saya bilang sama mandor maaf maaf pak saya gak bisa nurusin kerjaan disini itu kenapa mas tanya mandor ya memang saya udah gak petah disini memang ada masalah disini ada pak tapi tapi gak bisa dipikir pakai nalar yang penting saya mau pamit sama kapan ya saya pulang dulu lah tapi gajiannya gimana mas ya nanti aja kalau udah waktunya gajian bapak telepon lagi sama saya nanti saya kasihin perkening saya oh iya udah gak apa-apa setelah itu akhirnya saya pulang sama adik saya sampai di rumah di Purwodeti alhamdulillah di jalan gak ada apa-apa nah disitulah sedikit pengalaman saya waktu kerja di Yogyakarta ya mungkin saya kerja di Yogyakarta semuanya tempatnya agar enggak tapi yang saya ingat itu disitu saya mendapatkan banyak sangat luar biasa dan jika teman-teman juga punya cerita yang sama di proyek atau di bangunan teman-teman juga bisa share ke email saya yang berada disini nanti kita bisa ceritakan cerita teman-teman semua udah cukup saja sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jaga dan melambut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati